Negara ini sangat membutuhkan perang, serta seluruh komponen negara, terutama Ormas Agama dan Malini LBI. DPP LDI mengunjungi Asisten Teritorial atau Aster Panglima TNI pada Kamis 26 Oktober 2023. Kegiatan tersebut bertempat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Cilangkap, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Asisten Teritorial Panglima TNI Meijen TNI Muhammad Sevei Kasno menegaskan, menjaga stabilitas nasional tidak hanya menjadi tugas TNI saja, namun Ormas Islam juga memiliki peran penting, sehingga stabilitas negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Tentara rakyat belum ada TNI itu sudah bekerja sama, jadi tidak terlepas, tidak hanya dalam menjelang pemilu. Jadi negara ini sangat membutuhkan peran serta seluruh komponen negara, terutama Ormas Agama dan Malini LBI untuk ikut bersama-sama kita dalam rangka kita mensejahterakan rakyat dan memperkuat negara. Sementara itu, Ketua Umum DPP LDI, Ikihayaji Kriswanto Santoso mengatakan, kunjungan tersebut merupakan salah satu persiapan DPP LDI dalam menyambut Rakernas LDI. Jadi ini sebetulnya silaturofim, kami bertamu untuk mengundang terkait dengan kegiatan Rakernas Kaki, dan komunikasi seperti ini memang menjadi suatu program dari LDI, karena pada hakikatnya tanggung jawab membangun negara ini semua komponen berkewajiban, semua tanggung jawab, semua bertanggung jawab. Akan tetapi ketika itu dilakukan secara terpisah-pisah kan nggak ada artinya gitu. Maka komunikasi untuk membangun sinergitas, supaya ini menjadi sebuah gerakan bersama dalam rangka menyamakan visi persepsi untuk tujuan menuju Indonesia sejahtera. Itu perlu kita komunikasikan sebetulnya. Ia menambahkan, kunjungan tersebut menjadi momentum yang baik dalam mempererat kerjasama antar semua komponen bangsa. Menurutnya, TNI memiliki otoritas dalam memfasilitasi, serta LDI memiliki kapasitas SDM dan logistik dalam melaksanakan kegiatan. Terima kasih. Terima kasih.